Pemirsa Hasanah, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa kita semakin cepat dan mudah dalam berinteraksi dengan orang lain. Inilah kemudahan yang menjadi alasan mengapa teknologi digital sering dijadikan media dalam berbagai muamalah, termasuk dalam akad nikah. Tak jarang untuk memudahkan akad nikah jarak jauh atau antar negara, orang menggunakan video call, Skype, dan sejenisnya untuk mengadakan akad nikah melalui telekonferensi. Masalahnya, apakah akad nikah yang sangat sakral itu dibenarkan oleh syariat bila dilakukan dengan perangkat telekonferensi? Sahkah pernikahannya? Mayoritas ulama yang terdiri dari mazhab syafi'i, maliki, dan hambali menilai praktek pernikahan melalui telekonferensi tidak sah. Mengapa? Karena syarat orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat, walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi dalam satu waktu yang sama, pernikahannya tetap tidak sah. Larangan ini termasuk akad nikah melalui surat dan lain sebagainya. Sementara akad nikah melalui telekonferensi tidak memenuhi unsur bersatunya tempat antara wali nikah dengan calon mempelai pria. Demikian juga dengan para saksi, mereka berada di tempat yang terpisah dengan salah satunya. Sementara syarat kesaksian yang sah adalah apabila saksi melihat kedua belah pihak yang melaksanakan akad secara langsung dan nyata di depannya, bukan kesaksian melalui rekaman kamera. Para ulama itu juga menegaskan, agar pernikahan dapat sah, maka semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut mazhab syafi'i, walaupun pihak yang terkait dalam akad sudah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya, karena gelap atau faktor lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Demikian pula, dua orang saksi juga harus melihat secara langsung dua orang yang berakat. Dua orang saksi tidak cukup hanya mendengar ucapan ijab dan kobul yang diucapkan oleh mereka. Kepastian itu diperoleh saksi melalui penglihatan dan pendengaran yang sempurna. Meskipun keabsahan suatu ucapan atau perkataan dapat dipastikan dengan pendengaran yang jelas. Namun kepastian itu harus diperoleh dengan melihat secara langsung wali dan calon suami. Larangan praktek pernikahan melalui telekonferensi dan semisalnya ini tidaklah final. Masih ada sebagian ulama membolehkan praktek semacam ini. Misalnya para ulama mazhab Hanafi. Pendapat ini pula yang diambil oleh majelis tarjih Muhammadiyah. Mengapa dibolehkan? Karena yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab kobul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan. Tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan. Maka hal itu tetap dinamakan satu majelis. Sehingga akad yang dilaksanakan tetap sah. Menurut mereka yang dimaksud satu majelis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan. Asalkan hal itu dapat membubungkan kedua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Diperbolehkannya menikah melalui telekonferens mengacu kepada beberapa riwayat jenis pernikahan yang pada prinsipnya mengarah kepada dukungan mengenai dibolehkannya pernikahan jarak jauh. Di antaranya, dari Ukbah bin Amir bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki, Sukakah engkau aku nikahkan dengan si Fulanah? Yang menjawab, ya. Dan Nabi bertanya kepada si wanitanya, sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulan? Wanita itu menjawab, ya. Lalu dikawinkan antara mereka sehingga mereka menjadi suami istri. Hadis Riwayat Abu Daud Dari Urwah, dari Ummu Habibah bahwa ia adalah istri Ubaidillah bin Jatsi. Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah. Maka Raja Habasyah menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW. Ia bayarkan maharnya 4.000 dirham. Lalu ia kirimkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW bersama Shurah Mil bin Hassanah. Dan Nabi SAW menerimanya. Hadis Riwayat Abu Daud dan Nasai. Jika akad ijab dan kobul melalui surat atau utusan atau perwakilan seperti dalam riwayat hadis ini boleh dilakukan. Maka menurut mazhab Hanafi, telekonferensi dengan fasilitas jaringan 3G, yakni melalui video call, dalam akad ijab dan kobulnya lebih layak untuk dibolehkan. Sebab dalam akad melalui surat atau utusan seperti dalam kasus pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah, di mana Nabi saat itu di Jazirah Arab, sementara Ummu Habibah di Habasyah Afrika. Sebenarnya ada jeda waktu antara ijab dari wali dengan kobul dari calon suami. Sungguh pun demikian, akad melalui surat atau utusan masih dianggap satu waktu, satu majelis sehingga dibolehkan. Sedangkan melalui video call, akad ijab dan kobul benar-benar dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Pihak wali dapat mengetahui secara langsung, baik mendengar suara maupun melihat gambar pada saat pernyataan kobul dari pihak calon suami. Demikian pula sebaliknya. Sekalipun demikian, alangkah baiknya jika akad ijab dan kobul dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Sebab bersatunya fisik merupakan simbol dari bersatunya hati. Dan di antara tujuan pernikahan adalah menentukan dua hati yang berbeda. Wallahu'alam.